satu tidak saya berikan tujuannya apa? agar terjadi pembeda antara yang menggunakan dengan yang tidak ini tanah yang sama diambil dari tempat yang sama dan tanah batu sangkar tanahnya dari batu sangkar ya bukan dari damas raya nih kalau ada damas raya kejauh man saya punya oke, bismillahirrahmanirrahim masih tidak hidup ya yang tidak menggunakan ekoparming tidak ada perubahan pada tanah tersebut bismillah oke, hanya dalam hitungan detik hanya dalam hitungan detik tidak perlu pakai lama tadi tidak hidup kan? tadi tidak hidup dan sekarang hidup alat ini tidak memiliki tombol kalau tidak percaya boleh kemarin silahkan dipegang ya, hidup hanya dalam hitungan detik jadi semakin terang kaya lampu ini PH-nya semakin bagus jadi PH tanah yang normal itu di atas 7,0 7,0 jadi penggunaan pupuk kimia itu mempengaruhi kadar PH tanah gitu loh kenapa kita biasa pakai pupuk kimia? karena itu yang ada di pasaran kan begitu? nah, dan itu gampang didapatkan dan gampang itu ada pergunakannya cuman jangka panjangnya itu kan menyebabkan tanah itu kehilangan kadar PH-nya nah, di situ makanya kenapa sekarang tanaman apapun itu kalau PH-nya nggak bagus hasil itu akan maksimal nah, sudah dilihat bapakku ya nah, langsung hidup tidak ada perubahan ini yang menggunakannya kopaming oke ya, tidak ada tombol dimanapun saya juga tidak memiliki listrik nah, duduk menyala ini yang banyak pupuk nah, bapak ibu yang mungkin sudah lama di bidang pertanian itu pernah lihat nggak tukang pupuknya bisa demo? nggak ada ya orang jual pupuk itu hanya di tukang pertanian kita beli ke sana karena memang kepercayaan masyarakat kita tanya ke bapak itu pak pakai pupuk MPK dia mau beli si tan beli sama-sama kalau pak nggak pernah tahu yang jual siapa betul nggak? nah, kalau di Koparming ini insya Allah dapat produk yang asli ya, cara pakai kita tunjukkan langsung bila perlu kita aplikasikan langsung ke lokasinya jadi tidak akan ada kesalahan di sana karena biasanya penggunaan pupuk atau produk apapun itu kesalahannya di aplikasi nah, jadi disini insya Allah pak bu ya dari mulai produk penggunaan sampai pengaplikasiannya kita antar wang tujuannya apa? tujuannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal jadi dengan biaya yang minimal insya Allah hasil pertanian kita maksimal nah, seperti itu tujuannya memang solusi bagi para petani karena zaman semakin canggih ya kan teknologi semakin luar biasa jadi untuk seperti ini itu sudah dikemas sedikit rupa nah, yang biasanya kita bawa pupuk berkarung-karung ya kan dengan satu motor paling bisa dua karung kalau cukup ditandang satu pak nggak nepot ya kurang kecil yang kecil lagi pak untuk pekanong mupuk mana pupuk oh selesai emat biaya hemat tenaga hemat waktu jadi tiga penghematan dia dapatkan oleh satu produk oke, sampai sini ada yang bertanyakan pak bu silahkan nah, jadi pak masalah untuk alatnya misalnya dari segi pompa kan itu kita sudah memakai pakai pupuk yang racun yang lain gitu ataukah tersendiri tanpa alatnya itu atau gimana jadi gampang ini kalau kita nggak punya dua cap kalau saya punya dua cap jadi ada yang khusus untuk racun pesticida ada yang khusus untuk pupuk saya pakai kalau kita nggak mau atau nggak bisa beli alat lagi beli cap lagi itu cukup dibersihkan aja bersihkan dengan air panas campur sabun biarkan agak satu jam dua jam setelah itu dibuang air bersihnya kalau harga cap saat ini itu yang merek standar polo itu aja apa solo itu diangkat 400 ribu ya kalau yang portable yang pakai baterai itu diangkat 780 ribu kan gitu kan pengeluaran biaya lagi pakai aja yang udah ada kalau nggak mau pakai itu takut dia masih terkontaminasi pakai embel selesai nah udah semua ada solusinya kan begitu kan jadi tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk sesuatu yang sama gitu loh tapi kalau memang mau lebih baik lagi beli satu lagi tapi saya tidak sarankan seperti itu nah tergantung dari kitanya aja karena saya juga petani ngerasain kalau ngeluarin bubui ini wah dah siap ada lagi bapak iya bu seandainya kita punya capek kan apakah bisa di ke batangnya semuanya 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 batang daun buah ke tanah juga ke tanah tidak masalah nah karena kita organ jadi tidak khusus untuk satu bidang tapi semuanya kalau saya sawit itu memang gak kena bu ya jadi tanahnya aja kalau saya masih kecil itu gak apa-apa disemprot semua alhamdulillah sawit saya umurnya 30 bulan itu baru tinggi saya udah enam kali panen nah kalau ibu tahu itu sawit itu usia panennya diangka 28 bulan setelah ditanam dengan cekatan bibit yang kita tanam itu diangka 12 bulan begitu ramahnya proses sawit dan itu sangat berbahaya pelopahnya berduri batangnya berduri buahnya berduri seandainya kita kalau misalnya cabainya masih kecil seandainya lebih kita mengasih umpamanya ada masalah organik di saya itu ada sawitnya biasa 4 bulan sekali tiap bulan saking dasarnya di buku ini tiap bulan di bukun kalau bukun jelas apurannya kan terlalu banyak pasti mati pasti mati kalau ini ada masalah apapun kalau dipadih 1 hektare saya main di 1 hektare saya main saya juga punya padi padi 1 hektare itu dengan 1 hektare kita perlu ini 10 10 10 botol 10 botol ekoparming untuk 1 musim panen 1 hektare 4 1 musim panen 1 musim panen dari awal sampai panen 1 4 itu untuk tanah jadi saat tanah bajak pertama bajak kasar siap siap tanah tujuannya apa mengembalikan PH tanah tadi oke di bajak pertama nah itu kan bajak kedua kan nah setelah sebelum bajak masuk bajak kedua masuk kita ke apa namanya pembuatan benihnya kan nah disemai benihnya biarkan dulu biarkan dulu intinya habiskan ini 4 untuk 1 hektare biasanya saya nyemprot itu biasanya nggak sampai 1 hektare sampai anak kecil ini cuma satu peta ini berapa batal begitu saya nyemprot itu 3 ket ya oke setelah itu yang 6 yang 6 itu untuk padinya nah yang 6 itu padinya benih itu sebelum kita semai di sawah baiknya direndam dulu dengan ini tujuannya apa tujuannya memperkuat imun padi tadi jadi padi itu tidak dimakan amat jadi tidak kuning-kuning daunnya gitu loh dia hidupnya jauh lebih seger direndam dengan ini selama 24 jam baru kita semai ke sawah oke setelah itu diumur padi tanam 5 hari semprot lagi nah 14 hari semprot lagi 21 hari semprot sampai terakhir di hari ke 60 sebelum padi mengeluarkan bulirnya setelah bulir keluar hentikan penyemprotan nah udah selesai lihat lihat hasilnya nah lihat hasilnya biasanya itu hasilnya 1 hektare sekian insyaallah meningkat insyaallah meningkat cuman hasil peningkatan itu tergantung dari jenis padi yang ditanam ya tergantung juga dari perawatan si petani karena ini bukan mutlak langsung berhasil tetap harus ada ketelatenan dari petani sendiri nah kan begitu petani kan harus maten ya rutin pening ke sawah cabut tibiangnya ya betul emang saya mas peti jaga anak ada lagi ini tadi bisa 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 cara memasangnya cukup ini dicampurkan dengan 1 liter air ya kan untuk 32 tanki nah 1 liter itu biasanya 1 botol akua besar dia nah jadi larutkan aja dulu baru 1 tanki nanti tinggal dibagi nah tinggal bagi paling bisanya ya segini juga ya berarti semprot insyaallah siputnya menjauh siputnya menjauh ya ini untuk 32 tanki disampak hektare misalnya kalau untuk tanaman seperti durian atau pokak kan gitu itu tanah maksudnya tanah kan itu tanaman pokak baru umur sekitar 3 atau 4 tahun kan gitu ada lagi perkembangannya tuh sekarang kita gini misalnya ya mas ini jadi itu kita apa di bawah tanamnya boleh terserah hasilnya boleh pakaiannya ya ini cara pakaiannya ekopame ini produk terbaru produk terbaru ini lebih cenderung main ke tanaman kalau cabai jenis semua cabai 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 rawit cabai apa itu itu umur berapa yang bisa seumur berapa yang bisa menyemprotnya dari mulai tanam sampai dia mengeluarkan putih buah kenapa tanaman saat mengeluarkan putih buah dia tidak boleh disemprot apapun ya itu akan mengganggu perkembangan buah itu sendiri karena mau apapun tanamannya pembuahan itu itu membutuhkan hewan lain baik itu kumbang semut atau apapun makanya bisa disemprot seandainya cabai buahnya sudah ada boleh kalau dia sudah jadi buah yang dia terganggu hama boleh disemprot yang gak boleh saat dia mulai berbuah putih putih buah tadi itu gak boleh diganggu dengan apapun karena itu mengganggu hewan yang nanti akan membuah ini itu gak kelihatan dengan matang sama sawit seperti itu jadi kalau ibu tanam disini sawit satu dan jadi teman itu gak akan berbuah karena sawit itu tetap perlu teman untuk membuahinya maka tanaman itu ada yang betina seperti itu yang membuahinya itu adalah bubang nah itulah dibutuhkannya makhluk hidup lainnya tanaman kita gak bisa kalau gak ada itu gak bisa jadi tanam itu umur 5 hari disemprot lanjutnya nanti umur 21 hari ekopambing tadi kalau sebelum ditanam boleh direndam ini biasanya kan dia udah jadi anak itu kan yang segini dia iya akarnya direndam aja akarnya direndam umur mainannya 7-14 buku 1 itu malam untuk yang apa keras tanaman keras sawit telapang pokok batang-batang kalau yang untuk yang tidak keras seperti kalau bijak kalau menit kalau yang keras kalau untuk tanaman keras sama satu batang jadi saya contohkan di batangnya ya di batangnya 30 cm dari batang ini digali masukkan oyak selesai jadi bisa pupuknya bawa kopi dia tidak ditaburkan kenapa kenapa kita tidak anjurkan ditabur karena biasanya pupuknya ditabur itu cenderung dimakan hewan lainnya penyerapannya ke tanaman juga tidak maksimal karena dia menguap tanaman terima kasih menguap makanya setelah pupuk ini bawa terasa dihitung di Jawa Balai yang meninggal saat pupuk karena pupuknya serak-serak begitu dan uapnya tersiruk dan dalam jumlah yang sekian berhenti jantung selesai 30 cm atau 1 meter lah itu loh enggak 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah tinggalin lu tanahnya masukkan 1 buah ini kan itu keluar kalau kita kurang yakin boleh dibelah kalau sana 1 1 tergantung kita aja mau seperti apa aplikasinya lebih simpel benda mati dikubur lebih aman dari hewan jadi dia enggak mungkin dimakan jauhi aman memang khusus untuk tanaman sebelum kita masuk ke bagian hitung-hitung angka ini untuk rumput keong apa belalang ada untuk tanamannya saya sayuran ini dia untuk yang pupunya ini dia ada ada lagi ini ada juga tergantung kita mau pakai yang bebas untuk harganya harganya ini sama sih 250.000 250.000 250.000 harga sama Hai masul tawar ya serius enggak boleh kenapa saya tidak turunkan harga karena memang dari perusahaan kita milik budi etik untuk jualan jadi enggak sama kalau berupa beli di toko bapak setengah berita warga beli berapa banyak belilah kurang sikit disini kita enggak akan seperti itu cuman kalau ingin harga kurang ada solusinya ambil 12 harganya 175.000 beli 1250 kalau ambilnya 12 juga banyak kan boleh patungan 111 12 hanya 175 itu solusinya tapi kalau satu ditawar 175 Hai nah itu solusinya itu mau lebih murah lagi bisa belanjanya 20 juta jadinya 100.000 boleh satu kampung dikumpulin belanja 20 juta hanya 100.000 per satu sakset atau per satu kilonya lebih murah lagi murah di biaya hemat di penggunaan manfaat mas lebih cepat. Hai 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 Hai